Akhirnya target pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor pada UPPD Kabupaten Pekalongan tercapai di bulan Desember 2018 ini dengan nominal sebesar Rp61.903.644.000 Seperti penjelasan Agus Aprianto selaku Kepala UPPD Kabupaten Pekalongan Kamis 13 Desember 2018 kemarin Di ruang kerjanya target pendapatan UPPD Kabupaten Pekalongan hingga bulan Desember 2018 atau memasuki semester ketiga ini sebesar Rp61.903.644.000 Capaian tersebut merupakan akumulasi antara capaian PAD murni dan tambahan Menurutnya penerimaan terbesar berada pada jenis penerimaan biaya balik nama kendaraan bermotor kemudian pada paca kendaraan bermotor Untuk meraih capaian tersebut berbagai upaya telah dilakukan UPPD SamSAT Kabupaten Pekalongan Di antaranya dengan program SamSAT Delivery, Door to Door dan SamSAT Buka di Minggu Pagi yang telah dilaksanakan di lapangan gemek kendunguni Berbicara PAD di UPPD Kabupaten Pekalongan kita awali dari penerimaan dari sektor paca kendaraan bermotor Mengapa demikian? Karena PKB ini menjadi ikon yang cukup berarti bagi kami Dibuktikan dengan komitmen kami ke UPPD seluruh Jawa Tengah bahwa kami punya komitmen bahwa bulan November itu bisa 100% Memang ada beberapa UPPD yang sudah mencapai 100% di bulan November Tapi untuk UPPD Kabupaten Pekalongan baru bisa tercapai 100% itu di bulan Desember Tepatnya tanggal 10 Ini target murni yang diberikan kepada kami sebesar Rp60.246.150.000 Itu baru bisa tercapai pada tanggal 10 Desember yang kemarin Ditambahkan Agus pihaknya juga mengoptimalkan sejumlah inovasi seperti penambahan sejumlah sarana penunjang layanan Seperti samsat pembantu di beberapa titik yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan wajib pajak Dan memudahkan mereka mengakses pembayaran pajak Untuk terus mengoptimalkan target PAD sejumlah program kerja pada tahun 2019 mendatang juga telah direncanakan Di antaranya pengoptimalan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media yang ada Miftahuddin Harun Batik TV melaporkan